Hi guys, hari ini aku mau ngajak kalian semua buat jalan-jalan ke daerah Hano di Saitama di Medsavillage tepatnya. Payung-payung transparan ini adalah bagian dari Umbrella Sky Project yang terinspirasi dari Portugal. Sebenarnya guys, vlog ini adalah vlog lama, kita ke Medsavillage di bulan Juli, tapi aku kelupaan kalau udah bikin vlog, jadi lupa ngedit, maafkan. Di Medsavillage ini ada beberapa points of interest, yang pertama adalah Umbrella Sky Project yang kita lihat barusan, lalu ada Market Hall kayak gini nih, dan yang ketiga Moomin Valley Park. Sekarang kita masuk dulu ke dalam Market Hall, di dalamnya ya mirip kayak minimarket, supermarket gitu, dan ada jual berbagai macam makanan. Di Medsavillage ini dibangun seperti mini village desa kecil yang menyerupai desa yang ada di daerah negara-negara Nordic. Makanya bangunan kafe ini tuh didesain seperti kafe-kafe yang ada di Nordic. Ya, kawe-nya anggap aja ya mirip, karena aku belum pernah kesana, jadi aku nggak bisa komen banyak. Sekarang kita masuk dulu ke salah satu toko. Toko, toko atau tempat prakarya gitu ya. Menurut brosuri yang kita dapat, si tempat prakarya ini tempat menghasilkan karya-karya unik ya seperti yang aku pegang sekarang. Konon menyerupai pernah pernik yang ada di negara-negara Nordic. Next place on our schedule is Moomin Valley Park, si taman Moomin ini baru dibangun bulan Maret 2019 tahun ini. Teman-teman, kita udah ada di dalam Moomin Valley Park. Sekarang kita mau jalan ke bagian dalemnya. Tadi kita baru masuk ya teman-teman. Tips buat kalian-kalian yang mau ke Moomin Valley Park ini, beli tiket di awal. Kenapa? Karena berlaku sistem apa ya, kayak dibatasin gitu seharinya cuma bisa beberapa orang. Jadi kalau udah pada banyak yang beli online, tiket yang walk-in-nya akan ditutup. Jadi kalian nggak bisa masuk kalau walk-in-nya itu udah ditutup dan udah memenuhi kuota. Selamat menikmati. Sekarang kita mau ngintip ke dalam rumah salah satu karakter yang ada di Moomin. Okay, which one do you want? Chocolate syrup or strawberry? Raspberry, chocolate syrup. Raspberry. Sekarang kita udah ada di bagian utama Moomin Valley Park. Di bagian ini ada banyak banget jenis atraksi, ya kayak permainan gitu. Lalu cafe kecil dan ada juga theater. Kita pengen masuk ke bagian theater ini untuk nonton pertunjukan Moomin. Sayangnya ngantrinya panjang banget. Dan kalau masuk kita hanya boleh masuk jam 6. Karena tiket yang jam 3-an udah habis guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada banyak banget toko pernak-pernik serba Moomin di Moomin Valley Park ini. Ya sesuai dengan namanya aja. Pernak-perniknya lucu-lucu lho. Ada beberapa maya. yang letaknya di atas puncak bukit. Jadi kita mau lihat dulu nih ceritanya. Lumayan guys tanjakannya. Bikin capek. Dan ternyata Hana Chang ketiduran di jalan. Jadi kita gak main. akhirnya kita kelaparan lalu keluar dari park dan makan salad. Karena apa makan salad bukan so diet. Tapi cuma salad ini yang bisa kita makan. So teman-teman kita udah selesai di Moomin Valley Park. Sekarang kita mau balik. Rasanya udah capek nih. Sekarang udah jam 3. Dan kita barusan selesai makan. Tadi pas makan aku gak ngesut di dalam. Karena ada musik ya. Terus buru-buru gitu. So thanks for watching teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe. Please subscribe. Dan pencet loncengnya. Biar kalian selalu dapat notifikasi. Kalau ada vlog baru. Bye bye.